DKI Jakarta masih punya sejumlah persoalan, mulai dari banjir, kemacetan, hingga pendidikan dan kesehatan warga. Ya, dan tentunya warga ini berharap siapapun gubernur yang terpilih nanti mampu menjawab persoalan yang ada di ibu kota. Jakarta hingga kini belum bisa lepas dari sejumlah persoalan, salah satunya masalah banjir, terlebih saat curah hujan tinggi. Selain banjir, kemacetan juga masih menjadi momok bagi warga Jakarta, terutama pada sajam berangkat dan pulang kantor. Kini PKD DKI Jakarta putaran kedua telah berakhir. Warga Jakarta pun berharap. Gubernur terpilih dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di ibu kota. Kalau kemacetan dengan cara mengurangi pembelian atau pemasukan kendaraan-kendaraan yang ada di Indonesia masuk ke Jakarta. Kalau banjirnya sendiri mungkin bisa didenda dengan lebih besar ya, karena banyak banget sekolah tinggi-tinggi tetap aja terbong sampah sebarangan. Selain banjir dan kemacetan, Jakarta juga punya pekerjaan rumah di bidang pendidikan dan kesehatan. Kalau untuk harapannya soal kemacetan dan banjir, pendidikan? Semudah-mudahan biar ada solusinya yang terbaik untuk Jakarta supaya nggak macet, nggak banjir. Mudah-mudahan yang kedepannya lebih baik daripada yang sekarang. Warga Jakarta berharap janji-janji yang dikumulkan gubernur terpilih selama masa kampanye dapat direaksisikan. Wadika Prakashya Satya, Jakarta